Pemirsa Universitas Islam Negeri K.I.H.J. Ahmad Siddiq Jember senir sore melunching pembukaan mahasiswa baru PMB 2024 di gedung kuliah terpadu. Pada PMB 2024 ini, Winhash Jember mentargetkan sebanyak 4.230 calon mahasiswa lolos dengan tiga tahapan seleksi perguruan tinggi Keagamaan Islam Negeri atau PT KIN. Dalam menyambut Tahun Ajaran Baru 2024-2025, Universitas Islam Negeri K.I.H.J. Ahmad Siddiq Jember melunching pembukaan mahasiswa baru atau PMB Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri PT KIN 2024 di gedung kuliah terpadu kecamatan Kaliwatos Jember, Senin sore. Pada launching PMB 2024 ini diikuti oleh pejabat rektorat, jajaran kemenak, serta kepala sekolah madrasa alias sejawa timur. Dalam launching PMB tahun ini, Winhash Jember mentargetkan 4.230 mahasiswa. Seluruh calon mahasiswa itu akan masuk melalui seleksi jalur span PT KIN sebanyak 40%, jalur UM PT KIN 40%, dan UM Mandiri sebanyak 20%. Itu menunjukkan semakin banyak mendaftar, tapi semakin terseleksi secara baik itu juga menjadi ukuran dari tangan sebuah PT KIN. Kita ada 5 fakultas dengan 27 program studi untuk S1. Untuk S2, ada 9 prodi dengan prodi yang doktor 3. Jadi yang 6 itu S2, yang 3 itu S3. KIN itu harus menyediakan space untuk mereka yang secara ekonomi tidak tahu. Sementara itu, Winhash Jember telah mencapai posisi ke-19 kategori mahasiswa pendaftar terbanyak dari 59 PT KIN se-Indonesia. Dalam pencapaiannya, Winhash Jember terus memperkuat SDM dengan mempercepat akselerasi percepatan guru besar dan akreditasi prodi menjadi unggul. Sehingga pada tahun 2024 nanti, Winhash Jember menjadi perguruan tinggi unggul.